Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Suwandi Di channel Dunia Ikan Gapus Kesempatan hari ini Saya berada di wilayah Desa Ciopat Madura Desa Madura Kecamatan Wanarja Dusunnya Ciopat Ini masuk wilayah Jilacap Jilacap bagian barat Hari ini saya berada di tempatnya Mas Mail Salah satu relasi bisnis saya Dimana yang selama ini Menjadi pengepul ikan gabus Di wilayah Jilacap bagian barat Jadi bagi pemirsa Penonton setiap dunia ikan gabus Yang mau Menjual ikan gabusnya Yang sespek standar Yang Pak Suwandi inginkan Bisa langsung berhubungan dengan Mas Mail yang ada di Alamat yang saya sebutkan tadi Nanti Kalau pengen tanya Tanya nomor HP-nya Nanti bisa langsung Jat ke WAC Nanti saya kasih nomor HP-nya Jadi Beliau ini Sangat konsisten sekali Untuk nampung ikan gabus Di wilayah Wanarja dan sekitarnya Cilacap pada umumnya Jadi yang dari daerah Manapun Yang wilayah Cilacap Bisa langsung berhubungan Dengan beliau untuk nampung ikan gabus Yang ukuran 500 gram up Bisa langsung berhubungan Dengan beliau Nanti tentunya Ikan gabus itu juga nanti Maksudnya juga Ketepannya Pak Suwandi Cuma kalau bagi teman-teman Cuma punya 1 kilo Punya 2 kilo Punya 5 kilo 10 kilo kan Tidak harus jauh-jauh ke Jogja Nanti langsung berhubungan Dengan Mas Mail Yang ada di Wanarja Dan beliau juga sudah Eksis Memudiakan ikan gabus Baik pembesaran Juga dia lakukan Kemendian Kemudian yang pokok Dia menampung Menjadi mitra dari Pak Suwandi Mengepul ikan gabus Kuotanya Tidak ada masalah Yang mau berapapun Tetap nanti Saya yang akan Ngambil ke sini Oke pemeriksa Hari ini kita akan Ngobrol-ngobrol dengan beliau Sosoknya seperti apa Ini luar biasa Orangnya mudah-mudahan Menjadi sebuah Inspirasi tersendiri Bagi teman-teman Yang menjadi Pembudidah Ataupun Pengepulikan gabus Ya ini Beliau orangnya ini Nah ini Beliau ya Mas Ma'il ini ya Selamat jumpa Mas Ma'il ya Selamat jumpa Pak Ya ini Gimana kabarnya ini Alhamdulillah Sehat Oh sehat ya Ini Ngomong-ngomong ini Masalah ikan gabus Ini Kok tertarik sekali Dengan ikan gabus Ini Coba bisa cerita Ini apa yang memotivasi Kok Sekarang menekun ikan gabus Yang katanya Saya tahu-tahu Dulunya bengkel ya Mas Oh iya Pak Jadi Terus terang Karena Karena Inspirasi saya Emang awalnya juga Panjenengan Saya ngikutin dari channel Youtubenya Panjenengan Biarpun saya belum kenal Kontakt person pun Saya juga belum ada Nah tapi Saya termotivasi Untuk Membudidayakan Ikan gabus Seiring waktu Jalan Sudah Satu tahun Mungkin Allah mudahkan jalan Untuk ketemu dengan Pak Suwandi Ya Sampai sekarang ini Ya mungkin Panjenengan sudah sering Ke Saya dan itu Kebahagiaan tersendiri Pak Buat Buat saya Seperti itu Jadi Selama ini Ada gak kendala-kendala Mas Ma'il Menekunikan gabus ini Baik di Pembibitan Kemudian di Pembesaran Ataupun di Menampung hasil panen Ini Ini resiko Banyak gak ini resikonya Kalau menurut saya Segala sesuatu Karena saya emang Cenderung di Hobinya itu Budidaya Unggas Ataupun Ikan Jadi ya Kalau kendala-kendala Banyak Pak Cuma kan Bener Kata Panjenengan juga Teori ya harus dapat Tapi yang paling pokok itu Ilmu titen Ilmu titennya Panjenengan Jadi kayak Seperti Keseharian kita Di kolam Ya kalau untuk Pemasaran Kita jangan dulu Mikir ke pemasaran Kalau toh ikan itu Belum ada Nah seperti itu Kita jadi jangan Mikirin dululah Pemasaran Yang penting Kalau mau di budidaya Kita fokus Di budidaya Kalau Kalau mau pengadaan Ikan Yang penting Fokus apa yang Pasar butuhkan Sesuai kriteria Kita fokus Seperti itu Jadi jangan dulu Racu ke masalah Pemasaran Kalau barangnya itu Tidak ada Seperti itu Jadi harus Menciptakan barang Dulu ya Ya Menciptakan barang Dulu ya Lalu kalau untuk Menampung selama ini Ikan yang ditangkap Orang-orang di sekitar sini Mereka masuknya ke Hasil tangkapannya Menggunakan apa mas Mancing atau Menggunakan jaring Atau menggunakan Alat tahan Apa yang Kalau di daerah sini Utamanya di wilayah Wanarja Itu menggunakan Pancing Pancing yang paling banyak Karena orang sini Juga ada yang Mancingnya ke daerah Jawa Barat Terus ke Daerah Itu Banyumas juga Banyak juga ada Jadi Jangkauan mereka Cukup jauh ya Mancing-mancing itu ya Dan itu Sudah ada Berapa banyak mas Mitra binaan yang dari Pencari ikan itu Sudah berapa banyak sekarang Kalau pencari itu Yang Pencari Yang sudah Masuk ke saya Satu Dua Ya mungkin ada Kisaran dua belas orang Dua belas orang Dua belas orang Seperti itu Cuma kan Seperti ini Resiko Nampung Ya Kalau kita gak Dibarengin budidaya Itu yang susah Suatu contoh ketil Yang bisa jadi kendala Saya Jadi relasinya Bapak Suhandi Yang dibutuhkan 500 gram Sedangkan Pemancing saya itu Banyak yang Dia dapat itu Di bawah 500 gram Kalau kita Belum punya Ilmu budidaya Jadi kan Bingung Ini mau kemanain Yang kecil-kecil Seperti itu Sedangkan kita sudah Punya langganan Pemancing Mau tidak mau Harus dibeli Itu cara Mengsiasatinya Kita harus Menggeluti Di budidaya Biar paham Cara Menangannya Seperti apa Ada target Mas ini Kedepan Misalkan Kemarin kan Saya lihat Rutinitas Menampungnya itu Ya Setiap minggu Kan ada Itu ada target Kira-kira Kedepan Mau Bisa menampung Ikan dalam Berapa banyak Itu ada target Pribadi Kalau target Pribadi Saya pingin Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Ya seperti Jadi pengalaman Saya tersendiri Pak Kayak awalnya Saya tidak kenal Dengan penjenangan Tapi sering waktu Dimudahkan Diketemukan jalannya Ya untuk Hasil pun target Saya sih pinginnya Seperti Lima kintal Kalau seminggu Nanti insya Allah Kalau ada jalannya Ya dimudahkan Jadi semacam Motivasi diri ya Jadi Betul-betul Berharap Gabus ini bisa menjadikan Tumpuan hidup ya Dari hasilnya Kalau selama ini Dari sisi keuntungan sendiri Menjual hasil panen itu Dengan selisih harganya Gimana dengan Kalau kita menjual ke pasar Atau dijual ke tempat saya itu Apa yang Bapak rasakan Mas Mair rasakan Oh itu sangat Maksudnya sangat Luar biasa Pak Cuma Seperti ini Jadi Apa namanya Kita harus pandai-pandai Jadi mungkin ada yang Pemancing Masuk ke saya Lihat di channelnya Panjenengan Karena keterbukaannya Panjenengan Itu yang sangat luar biasa Biar Harga ikan gabus itu Tetap stabil Cuma kan ada yang Jadi pertanyaan seperti ini Loh Pak Kenapa Panjenengan Belinya di bawah Paswandi Seumpama Saya punya keuntungan 20 ribu Paling gak 25 ribu Nah itu kan Resiko saya nampung Ya Resiko saya nampung Tapi itu pun Sudah ada sepeleng Ya Kayak seperti ikan ya Mati satu Atau gak ke bawah Nah itu masih ada sepelan Kalau untuk harga Bagus Pak Luar biasa Jadi Masih ada Keuntungan lah Ini kan juga Masukan buat kami Selaku pengepul juga Agar nanti Petani Peternak ikan gabus Semuanya bisa Sejahtera Ya jangan sampai Nanti pas nampung Kok kebetulan Kok harganya kok Sangat tipis sekali Sudah mati lagi Kan Jadi timbul kerugian Seperti itu Lalu kok denger-dengar Ini mas Ini saya pengen pendapat Dari mas Mael ini Berkaitan dengan Kayak macam Kelompok-kelompok Yang sekarang ini Kayak mas Mael Ikut dalam kelompok ya Oh saya masuk Masuk dalam kelompok Semacam kelompok budidaya Ini arahannya mau kemana mas Kalau kelompok ini Yang saya pengen tahu itu Karena kebetulan Kapasitas saya Cuma jadi anggota Saya pun mungkin Belum punya Pengetahuan Dan banyak hal Di masalah kelompok Cuma harapan saya Yang penting positif Untuk kabupaten Cilacap Jadi saya ngikut-ngikut aja Kalau untuk mendukung Saya tetap mendukung Support ya Kelompok yang ada ini Harapannya apa mas Dengan adanya Kelompok terbentuk ini Apa namanya Forum Forum Ikan Gabus Cilacap Dengan terbentuk Forum Ikan Gabus Cilacap Ini apa harapan Mas Mael Sebagai seorang anggota Di forum ini Harapannya itu Jadi harapan saya Anggota di forum itu Khususnya Bisa mensejahterakan Anggota forum itu sendiri Kalau enggak Ya Luar dari forum itu Juga ikut Sejahtera dari adanya Ikan Gabus Cuma Yang saya Ini Ini tetap semangat Soalnya ini enggak Semudah membalikkan tangan Maksudnya seperti itu Dan itu kelompok yang terbentuk saat ini Mereka Anggotanya Orang-orang Cilacap saja Atau ada di luar Cilacap mas Kalau kebetulan Untuk di Cilacap Itu hampir Hitungannya kabupaten Kabupaten Jadi Di tiap kecamatan itu Oh tiap kecamatan Ada perwakilan Ya Ada perwakilan Ya mudah-mudahan Nanti kelompoknya Bisa berjalan dengan baik Mas Ya amin Dan pemirsa Ini Bincang-bincang saya Dengan Mas Mael Yang ada di Wana Reja Ingat lagi Kepada Sosok beliau ini Ini orangnya Ya Jadi kalau nanti Pemirsa Teman-teman yang ada di Wila Cilacap Mau Menghubungi beliau Mau jual hasil panen Ikan gabus Yang 500 gamat Silahkan Ya jauh lebih dekat disini Beliau juga bagian mitra Dari Pak Suhandi Silahkan nanti Mau jual Kalau jumlahnya sedikit Kan bisa ditambung oleh beliau Baik tanggapan alam Maupun hasil budidaya Ya silahkan nanti Menghubungi beliau Dan Tanya di daerah Dusun Cepat Dusun Cepat Desa Madura Desa Madura Kecamatan Wana Reja Silahkan nanti bisa mencari Namanya Mas Mael Ya Ismael Ismael Itu semua sudah tahu Itu terkenal Ini bos ikan gabus Yang ada di wilayah sini Ya Bermes Sekian dulu Bincang-bincang kita dengan Mas Mael Silahkan Sukses untuk teman-teman semua Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh